tanaman sentigi yang akan saya canggok jenis sentigi yang saya pakai sentigi karang nah proses pengupasan kulit nah yang pertama kita lingkarin dulu bagian batangnya agar lebih mudah saat pengupasan untuk lingkaran bagian atas dan bagian bawah kasih jarak 2-5 cm tergantung kebutuhan jika batangnya besar berarti jaraknya harus agak lebar karena batang yang saya pakai kecil jadi 2 cm cukup dan saat pengupasan kulit usahakan agar benar-benar bersih agar tidak menyatu kembali kambiumnya seperti ini ya proses pengupasannya gunakan cutter atau silet ya yang tajam biar tidak pecah di bagian kulitnya ini rencananya ketiga batang ini akan saya canggok semua daripada dibuang mending di canggok tapi di video ini cuma satu yang saya canggok usahakan benar-benar bersih ya ini ketika sudah terkupas semua langsung dibungkus jadi tidak sampai 2 hari kemudian baru dibungkus ya karena batang sendiri mudah kering ya nah dikerok dulu biar benar-benar bersih ya dari kambium ya biar tidak menyatu lagi nah proses pembungkusan tali yang saya pakai plastik kilauan ya ditarik seperti ini terus bagian ujungnya dipotong jadi buat tali kalau ada tali rapia bisa juga menggunakan tali rapia nah seperti ini ini dari plastik kilauan ya yang ditarik dibuat tali nah dan yang ini media untuk canggoknya media yang saya pakai kokopit bisa juga menggunakan mouse seperti ini bagian ujung plastiknya kita ikat di batang sentiki yang mau dicangkuk ikat yang kuat ya biar tidak melorot dia nantinya untuk pengikatan 2 kali saya lakukan jadi benar-benar kuat tidak merubah posisi dia nah seperti ini setelah terikat nanti di bagian ujungnya kita robek plastiknya ya nah kemudian rapikan media nya ke atas seperti ini nah kemudian ikat bagian ujung plastiknya ke batang bagian bawahnya nah seperti ini ikat kencang juga ya biar gak rubah jadi biar gak gerak-gerak akarnya gitu ketika tumbuh dia takutnya kalau pas gerak ketiup angin tahapa dia patah akarnya nah diikat 2 kali ya biar benar-benar kuat ya saya tidak melubangin dicangkukkan saya ya karena nanti kalau pas posisi kena sinar matahari sedikit dia ngembun jadi medianya basah tapi kalau emang itu kering bisa juga disiram untuk siram kita tinggal lubangin aja bisa menggunakan suntikan atau disemprot dengan sprayer nah kemudian rapikan pastikan posisi batang di tengah ya seperti ini kemudian kita ikat lagi bagian tengahnya agar tidak koyang talinya double nih harus dilepas dulu ikat kembali di bagian tengahnya ya nanti untuk hasilnya saya akan upload kembali ya videonya ya jangan lupa klik subscribe nah ikat lagi ikat 2 kali akhirnya benar-benar kuat ya gak goyang ini biasanya sekitar 2 mingguan udah mulai keluar akar ya tapi belum begitu banyak bergantung kesuburan tanah sih kalau pas lagi supur pohon sentigi yang kita cangkok tapi akarnya akan lebih cepat tumbuh dan ini hasilnya ketika udah ini udah terikat rapih terima kasih sudah menonton jangan lupa klik like subscribe dan share videonya ya terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih